Oke Sobat Primatech, balik lagi di channel Uji Primatech. Nah, oke bro, di video kali ini gue akan membahas produk terbaru dari kita, yaitu produk brand dari Yekoa. Ini adalah produk made in Korea, bro. Jadi, ini adalah produk crack check. Nah, fungsinya itu adalah untuk mengetahui kecacatan suatu material, bro. Nah, oke bro, jadi aerosol ini atau crack check ini itu biasanya digunakan di fabrikasi-fabrikasi logam. Seperti fabrikasi logam jembatan, kemudian boiler, atau fabrikasi logam yang berhubungan dengan pengelasan dua material. Nah, biasanya digunakan oleh QC Produksi untuk mengetahui silas-lasan itu ada kecacatan atau tidak. Seperti itu, bro. Video kali ini gue akan menjelaskan secara detail ke teman-teman semua, supaya teman-teman yang belum tahu akan menjadi tahu cara penggunaan ini itu seperti apa, dan pengaplikasian itu seperti apa. Seperti itu, bro. Nah, oke bro. Sebelum kita melakukan pengetesan, bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah yang pertama, tentu adalah produk dari Yekoa, yaitu crack check-nya. Yang pertama ini ada cleaner, dan ini kodenya adalah YL801, bisa dilihat di gambar bagian depannya. Kemudian yang kedua adalah penetrannya, di sini kodenya adalah YL802, dan yang ketiga adalah developer, yaitu dengan kode YL803, bro. Nah, kemudian kita juga siapkan sarung tangan, kemudian juga majun untuk membersihkan kotorannya, bro. Dan yang terakhir adalah test piece, atau media material yang akan kita cek kecacatannya, bro. Oke, langsung aja, bro. Kita lihat cara penggunaannya seperti apa, bro. Oke, bro. Sekarang kita akan mengecek kecacatan dari hasilnya sini. Apakah ada cacat, ada cacat, atau ada keretakan, atau ada bolong. Nanti kita akan tes menggunakan produk dari Yekoa. Nah, yang pertama, material ini sebenarnya harus kita lakukan penggerindaan menggunakan kabras, supaya permukaan yang ada di atas ini benar-benar bersih, bro. Jadi, tidak ada lagi kotoran seperti karat, atau kotoran-kotoran lain yang menempel pada permukaan. Supaya nanti cairannya, aerosol ini meresap benar-benar ke dalam, dan bekerja secara maksimal. Nah, ini kebetulan sudah gue gerinda menggunakan kabras, jadi permukaannya karatnya sudah agak berhilang. Nah, kita menggunakan yang pertama itu cairan cleaner. Cairan cleaner dari Yekoa dengan kode YL801, bro. Ya kan? Ini kita semprotkan aja langsung ke medianya. Kita kocok dulu, bro. Ya kan? Kita kocok dulu. Kita semprotkan langsung. Nah, kita bersihkan ya, bro. Nah. Setelah itu, kita lap menggunakan majun, supaya benar-benar bersih. Mungkin kotor, bro. Kita lap lagi. Nah, oke bro. Setelah kering, kita tunggu kurang lebih 2 menit sampai 5 menit. Dia akan kering sempurna. Nah, kita lanjut ke penyemprotan yang kedua. Dan ini adalah penetran. Di sini ditulis nomor 2. Maksudnya adalah ini digunakan ke tahap yang kedua. Kodenya itu YL802. Warna tutup botolnya warna merah. Oke, bro. Langsung aja kita semprotkan. Langsung aja kita semprotkan ke test piece-nya atau ke media. Oke. Setelah ini, kita tunggu kurang lebih 10 menit. Ya kan? Supaya cairan penetran itu benar-benar masuk ke dalam permukaan yang cacat. Dan nanti akan bekerja secara maksimal, bro. Nah, oke bro. Setelah kurang lebih 10 menit, permukaan ini kita bersihkan menggunakan majun, bro. Kita bersihkan menggunakan majun. Kemudian, kita bersihkan menggunakan cleaner, tetapi cleaner tidak boleh langsung disemprotkan ke test piece atau materialnya, bro. Jadi, kita bersihkan menggunakan cleaner itu, kita semprotkan ke cleanernya saja ke majun atau kain lap yang kita pakai. Seperti ini. Nah, lalu kita bersihkan. Tujuannya, kenapa tidak boleh kita semprotkan cleaner langsung ke test piece atau materialnya? karena, karena, kalau kita langsung semprotkan cleaner ini langsung ke material yang kita mau lakukan pengecekan, dan sudah disemprotkan penetran, nanti penetran ini akan bercampur dengan cairan cleaner di dalam atau akan akan hilang cairan penetran ini meresap ke dalam itu akan hilang oleh cairan cleaner kalau disemprotkan langsung ke test piece atau bahan materialnya langsung. Makanya, kenapa kita lakukan pengelapan saja supaya tidak meresap terlalu dalam dan tidak menghilangkan cairan penetran. jadi nanti hasilnya tidak maksimal bro. Si penetran yang masuk ke dalam itu tidak maksimal nanti jadinya. nah, ini bro jadi sudah kita lakukan pembersihan ulang menggunakan cleaner menggunakan majun juga nah, setelah ini kita akan masuk ke proses yang keempat karena proses yang ketiga adalah tadi proses pembersihan kembali kemudian kita langsung menggunakan proses yang keempat yaitu adalah developer dengan kode IL803 ini ada angka 4 jadi ini adalah proses yang keempat bro. Nah, untuk proses penyemprotan developer ini kita pastikan developer itu kita kocok terlebih dahulu karena bahan komposisi yang ada di dalam ini adalah ada powder jadi harus benar-benar dikocok secara merata dan kita dengarkan di dalam itu ada seperti bunyi kelereng dan ini harus dikocok secara sempurna bro. Nah, setelah itu kita semprot developer dengan jarak kurang lebih 30 cm secara merata ya bro. Nah, nanti akan muncul warna putih nanti akan terlihat di mana cacat itu muncul retak ataupun lubang nanti akan terlihat penetrannya berwarna merah bro. Nah, oke bro. Setelah disemprotkan developer nanti akan muncul tanda atau kecacatan pada hasilas seperti ini bro. Ini kita dapatkan hasilasnya ini bolong bisa dilihat ini adalah penetran yang muncul warna merah ini cacat las bisa dilihat ini ada ada keretakan sedikit disini kemudian ini ada bolong ada hasilasnya oke bro ini adalah suatu alasan kenapa tes crack ini atau crack check ini dilakukan pada dunia fabrikasi logam untuk mengetahui kecatatan si hasilas tersebut atau si material tersebut yang sudah dilas ya kan nah kalau misalkan nanti ini dibiarkan hasilasnya itu dibiarkan tidak dilakukan pengecekan nanti akan berakibat fatal pada produksi yang sudah dibuat seperti itu misalkan kalau lubangnya itu tidak ketahuan nanti terkena korosi secara jangka waktu panjang nanti lubangnya akan lama-lama membesar kemudian nanti juga hasilasnya itu tidak menempel sepurna dengan material yang sudah kita las kayak gitu bro jadi penting banget ketika las-lasan itu dilas disambung dua material kemudian dia menempel sempurna itu kan bagus jadi kalau ada cacat kita tahu kita repair kita benerin lagi hasilasnya nanti akan jauh lebih sempurna lagi bro produksi yang sudah kita buat atau barang yang gak akan kita buat gitu bro oke bro disini gue akan menjelaskan informasi mengenai dari expired produk ini dan siapa tahu nanti teman-teman ada yang bertanya ya kan bro kapan ini bisa digunakan atau ada expirednya enggak jadi untuk produk Yekowa ini sendiri tidak ada masa waktu expired ya bro jadi apa aerosol ini itu bisa digunakan selama 5 tahun dengan penyimpanan yang benar bro jadi adalah kode produksi si aerosol ini itu diproduksi di tanggal berapa atau bulan apa jadi ini adalah kode produksinya bukan kode dari expirednya bro nah oke bro yang kedua gue akan menjelaskan tentang gas pada yang ada di dalam si aerosol ini bro jadi ketiga produk ini kan terdapat gas nih bro di dalam botol ini mungkin teman-teman ada yang bertanya sampai kapan itu bisa digunakan ketiga ketika gas itu nanti sudah berkurang jadi informasi yang gue dapat adalah sangat kecil sekali gas yang menguap di dalam botol ini bro jadi untuk produk Yekowa ini itu ketika disimpan selama 5 tahun atau kurang dari 5 tahun misalkan kalian pakai bisa nggak gasnya ini menguap bisa tapi sangat kecil sekali atau sangat minim sekali tidak ada pengurangan yang secara drastis ketika kalian pakai wah gasnya habis nih tinggal cairannya doang itu sangat kecil sekali kemungkinannya gitu nah untuk yang ketiga ini adalah tips penggunaan khusus untuk developer tipsnya adalah jika kalian ingin developer ini itu bisa dipakai dalam jangka waktu 5 tahun juga setelah kalian pakai itu kalian harus membalikan botol ini seperti ini dan kemudian kalian semprot 1-3 kali bro jadi si aerosil ini akan keluar jadi sisa penggunaan yang setelah kita pakai tadi untuk tes crack itu kan disini terdapat selang bro sampai bawah nah nanti selang itu akan terbalik seperti ini botolnya kita balik kemudian kita semprot sebanyak 1-3 kali supaya cairan itu akan keluar dan membersihkan sisa-sisa cairan bubuk koder yang ada di selang tersebut jadi nanti setelah itu kita balik lagi nah kita simpen dia akan awet kurang lebih 5 tahun bro oke bro jadi keunggulan dari produksi Yekoi ini adalah bisa mendeteksi kerusakan atau kecacatan suatu material itu sampai ke tahap ukuran mikro bro oke bro segitu dulu video dari gue semoga video ini bisa membantu teman-teman tentang penggunaan aerosol tes crack oke bro jangan lupa kalian like dan subscribe channel youtube kita dan juga kalian follow nih media sosial kita ada instagram kemudian facebook dan juga tiktok di at ujprimatek oke sekian dari gue thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati